Halo semuanya, dengan saya Lina, kali ini saya akan melakukan Q&A bersama Bapak Stephen, perwakilan dari Mido Indonesia untuk mengetahui lebih banyak tentang Mido. Saran penggunaan outfit yang cocok nih Pak untuk pemakaian jam tangan Mido, kira-kira apa ya Pak ya? Oke, saran saya untuk pemakaian jam tangan, seperti seri yang ini, ini adalah Mido Komentur Big Dead dari bahan steel black PVD warnanya. Jadi jam tangan ini sangat cocok dipakai sehari-hari, karena selain dari bahannya steel, jadi sangat durable, sangat tahan. Sedangkan untuk pemakaian, untuk di pekerjaan, ataupun pada waktu meeting, kita perlu meeting yang sangat penting, kita bisa memakai seri komender dari bahan kulit. Karena kulit ini, kita tahu kalau bahan yang terbuat dari kulit itu sangat elegan, sangat klasik, jadi sangat berkelas. Jadi jam tangan dengan bahan kulit ini sangat cocok untuk pada saat kita mengadakan pertemuan yang sangat penting, meeting dan lain sebagainya. Lain halnya dengan apabila kita pendak berolahraga misalnya, contohnya kita berenang, kita bisa memakai Mido dengan bahan dasar dari karet. Karena ini bahannya selain ringan, juga jam tangan ini bisa dipakai untuk berenang. Jadi sangat cocok untuk kegiatan outdoor. Ada lagi nih Pak ya, pertanyaan yang sering saya dengar ya. Apa sih perbedaan kaliber 80, kaliber A60, dan etar 2836? Oke, jadi saya jelaskan di sini, kaliber 80 itu apa? Jadi kaliber 80 itu adalah seri movement terbaru dari Mido. 80-nya sendiri itu menunjukkan power reserve. Contohnya adalah movement yang saya tunjukkan pada hari ini. Ini adalah movement kaliber 80. Jadi power reserve-nya 80 jam, selain itu juga sudah didekorasi. Dan sangat presisi. Karena jam ini toleransinya plus minusnya satu hari itu di bawah 10 detik. Oke, jadi 10 detik. Lain halnya dengan kaliber 60. Kaliber 60 sifatnya sama, cuma hanya power reserve-nya 60 jam. Dan seri itu kaliber 60 dipakai di jam tangan Mido Commander seri yang kronograf. Oke, jadi kalau kaliber 60 saya bisa jelasin adalah dari power reserve-nya adalah hanya sebanyak 60 jam. Tapi tetap 60 jam adalah sangat panjang. Jadi sudah mendekati 3 hari. Dan juga presisinya juga plus minusnya di bawah 10 detik. Sedangkan untuk movement 2836 yang tadi Mbak Lina tanyakan, itu adalah movement eta yang standar. Jadi plus minusnya adalah di bawah 20 detik. Tapi seri tersebut tidak dipakai di brand Mido. Hanya dipakai di brand yang di bawah Mido. Apa yang menjadi kelebihan jam tangan Mido yang sudah memakai sertifikat kronometer ya Pak ya? Ya, jadi saya jelaskan apa sih kronometer itu dan keunggulannya. Jadi kronometer adalah jam yang bersertifikasi untuk keakuratan mesin. Baik itu otomatik ataupun quartz. Jadi apa sih istimewanya? Jadi jam kronometer ini, satu, jam tangan ini telah dites selama 15 hari. Kemudian kedua apa? Dari segi temperaturnya. Jam tangan ini juga dites di tiga suhu yang berbeda. Jadi ada suhu dingin 8 derajat, suhu ruangan 23 derajat, dan suhu agak panas 38 derajat. Kenapa dites ada tiga suhu yang berbeda? Karena kalau secara logika, kalau suhu dingin, besi itu adalah menciut. Kalau untuk suhu ruangan tentunya akan biasa saja. Dan kalau suhu panas, movement di dalam jam dibuat dari bahan besi. Jadi itu akan memuai. Penyusutan dan pemoyen dari bahan besi itu tentunya akan mempengaruhi keakuratan mesin. Selain itu, yang ketiga adalah kronometer itu juga dites di beberapa posisi. Karena kalau kita pakai jam tangan, itu posisinya bisa kita lagi bekerja, kita lagi berorah raga, ataupun kita lagi duduk. Tentunya semua posisi itu berbeda-beda. Dan itu bisa mempengaruhi keakuratan mesin. Karena apa? Karena kita lagi berdiri saja, kita itu ada terkena daya gravitasi bumi. Jadi, jam yang sudah disertifikasi kronometer, itu sudah melewati tahap tersebut. Sudah melewati tahapan tes selama 15 hari, temperatur panas dingin dan temperatur ruangan, dan juga di beberapa posisi, dan tetap masih akurat, maka jam itu bisa disertifikasi kronometer. Nah, untuk Mido sendiri, jam tangan kronometer itu, tentunya kita akan lengkapi lagi dengan adanya sertifikat, seperti ini. Sertifikat ini dikeluarin oleh satu badan di Swiss, yang dinamakan adalah COSC. Singkatannya adalah Kontrole Official Swiss Kronometer. Ini adalah satu badan, atau lembaga, di Swiss, yang memang hanya mensertifikasi kronometer. Seperti halnya dengan S&E di Indonesia. Dan untuk Mido yang seri kronometer itu sendiri, dikasih lagi kelebihan, garansi tambahan 1 tahun, selain 2 tahun yang telah ada. Jadi, untuk jam yang seri kronometer, garansinya totalnya 3 tahun. Untuk tips perawatannya, ada yang khusus atau bagaimana ya, Pak? Oke. Kalau tips untuk merawat jam tangan, otomatik terutama ya, yang harus kita hindarkan, satu, kita harus hindarkan jam tangan itu dari medan magnet. Kenapa medan magnet? Karena medan magnet itu sangat berpengaruh ke movement dari jam tangan itu sendiri. karena semua movement auto-metik terbuat dari bahan besi. Jadi, kalau terkena paparan magnet, itu bisa mempengaruhi keakuratan. Itu yang pertama. Yang kedua, dari segi setting jam. Kalau kita punya jam metik, tentunya kita pasti ada, suatu saat kita pasti akan men-setting jam tersebut. Merubah tanggal, jam, dan lain sebagainya. Nah, kita harus hindarin menyetel jam tersebut dari jam 10 malam sampai jam 2 pagi. Kenapa harus menghindarin? Karena pada jam tersebut, semua mekanisme dari jam itu lagi bergerak. Jadi, kalau lagi bergerak, itu harus kita hindarin. Menyetting jam pada waktu jam 10 malam sampai jam 2 pagi. Yang ketiga apa? Jam tangan, setelah kita pakai, ya, karena cuaca, dan lain sebagainya, apalagi misalnya jam, kita pakai buat berenang, ataupun berenang di air laut, tentunya jam tangan itu harus kita bersihkan lagi. Karena apa? Karena sifatnya air laut asin, ataupun tangan kita berkeringat, itu bisa membuat jam tangannya bergerak atau sebagainya. Jadi, setelah pemakaian, harusnya jam tangan itu dilap dengan kain yang halus dan netral. Supaya jam tangan itu terhindar dari jat-jat tersebut. Mengapa Mido berani memberikan garansi 2 tahun? Maksudnya dijelaskan, Pak? Ya, tentu saja. Garansi itu sangat penting di jam tangan. Kenapa kita harus punya jam tangan yang garansinya lebih lama, dibandingkan mungkin hanya setahun, ya. Tapi Mido memberikan 2 tahun. Karena, satu, ya, kita tahu jam tangan itu dipakainya sangat panjang. Tentunya kita harus memuaskan juga langganannya kita, ya. Jadi, mereka yakin, oh, waktunya 2 tahun, jadi kalau kenapa-napa dan jam tangannya masih ada garansi dan itu bisa diperbaiki dari pabrikan. untuk perbaikan sendiri bisa di CS Center kita di Jakarta. Dan ini adalah contoh kartu garansinya, ya, selama 2 tahun dan khusus yang kronometer 3 tahun, ya. Dan juga untuk, kalau untuk menservice jam tangan Mido itu sendiri, hanya bisa dilakukan di service center kita. Karena kita memakai alat-alat yang memang sudah tersertifikasi, tentunya. Dan juga, kelebihannya apalagi? Jam tangan Mido ini, garansinya internasional. bisa diterima di 70 negara. Jadi, sangat luas. Mengapa harus memilih Mido, ya, Pak? Yang mungkin ada keunggulan tertentu atau mungkin ada perbedaan yang paling signifikan? Oke, mengapa harus memilih Mido? Saya bisa jawab seperti ini. Mido adalah brand yang sudah sangat lama. Kalau kita lihat brand sendiri, Mido. Ada Swiss Watch-nya, tentunya jam ini lahirnya di Swiss. Kita tahu jam tangan itu industri-nya dari Swiss. Jadi, dari segi industri, Mido sudah terbuka. karena memang lahirnya jam tangan dari Swiss. Yang kedua, apalagi, jam tangan ini lahirnya 19-18 tahunnya. Jadi, tahun ini sudah 101 tahun. Sudah banyak inovasi yang dilakukan oleh Mido. Development-nya, termasuk mesin yang terbaru, kaliber 80, kemudian dilengkapi dengan kronometer, kemudian lagi yang dilengkapi dengan silicon hairspray-nya, anti-magnet. dan itu semua juga fitur-fitur yang memang dipakai oleh jam tangan mewah lainnya. Dan selain itu juga, Mido juga sangat terjangkau harganya dibandingkan dengan merek-merek yang lainnya. Karena dengan spek yang sangat tinggi, harganya masih sangat terjangkau. Selain itu, apalagi yang membuat Mido sangat penting. Karena spare part-nya juga, untuk seri-seri tertentu, itu spare part-nya bisa sampai 20 tahun ataupun lebih. jadi dari spare part-nya, layanan after sales-nya, jadi sangat terjamin. Jadi, kita sangat penting untuk memilih jam tangan yang memang garansinya panjang dan juga after sales servisnya, terutama spare part-nya dan lainnya sebagainya. Apa nih Pak harapan Mido untuk ke depannya? Oke, harapan kita dengan penjelasan yang kita berikan tentang Mido, kita harapnya dengan sejarah yang sangat panjang, kita harapin penggemar-penggemar Mido bisa kembali lagi melihat koleksi Mido, apalagi dengan koleksi Mido yang sekarang sangat bervariatif. Ada koleksi Ocean Star yang dengan mesin yang spek yang sangat tinggi, ada juga Commander yang dengan warna baru, dan lain-lain sebagainya. Jadi, kita sangat berharap penggemar Mido ataupun yang belum mengenal Mido, dengan kembali kita perkenalkan Mido kembali dengan fitur-fitur yang sangat beragam, kita harapkan kembali lagi Mido menjadi satu pilihan jam tangan Swiss yang bagus buat penggemar jam tangan di Indonesia. Demikian tanya-jawab saya bersama Bapak Stephen, perwakilan dari Mido Indonesia. Sangat banyak pengetahuan yang kita dapat tentang jam tangan Mido, semoga bisa jadi referensi pilihan jam tangan kalian untuk ke depannya. Sekian, dan terima kasih. Selamat menikmati. Terima kasih.